Pemain film Nikita Mirzani begitu kesal dengan Fadel Bajideh, pacar Loli. Loli yang kini beranjak dewasa itu adalah anak Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Fadel Bajideh bahkan sempat menantang Nikita Mirzani saat berkomunikasi dengan telepon. Menurut Nikita Mirzani, Fadel sudah merusak Laura Meizani alias Loli. Nikita Mirzani menduga Loli menjadi korban dugaan tindak kejahatan yang dilakukan Fadel Bajideh. Nikita Mirzani bahkan sempat melihat Loli melakukan pembicaraan dengan Fadel Bajideh saat menjemput paksa anaknya itu di apartemen yang ada di Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 19 September tahun 2024 siang. Di telepon itu dia Fadel Bajideh nantangin terus, ditungguin gak datang, tiba-tiba kabur, gak kayak tukang pukul, kata Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis malam. Nikita Mirzani menegaskan, Fadel Bajideh tidak layak menjadi kekasih Loli. Apalagi, Nikita Mirzani mengetahui bahwa Fadel yang mengaku sebagai TikToker itu diketahui baru keluar dari tahanan. Dia Fadel Bajideh ternyata abis keluar dari penjara karena mukulin orang, kata Nikita Mirzani. Dia Fadel ini preman iya, sok jagoan iya, lanjutnya kesal. Nikita Mirzani akan memasukkan kembali Fadel Bajideh ke penjara setelah melaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan anak hingga UU Kesehatan terkait tindakan aborsi. Saya jamin dia Fadel masuk penjara dan akan berhadapan dengan saya secepat mungkin, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tidak akan berdamai dengan Fadel Bajideh yang sudah mengganggu dan merusak kehidupan Loli. Dia pasti akan masuk penjara, tegas Nikita Mirzani. Nikita Mirzani Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.